Intro I want your love and all your love has revenge, you and me could run a bed on my hands I want your love and all your love has revenge, you and me could run Kembali lagi di Pagi-Pagi Selamat Masih, terasa gak sih? Disini kayaknya ada aura-aura kasih ya Ya, kalau memang ada aura kasih, mungkin Bapak ngeliatin saya, aura mistis Hai, aura kasih Selamat datang, aura kasih Selamat datang Aura kasih, aura mistis, aura-aura Oke, aura kasih hari ini lagi gak sibuk syuting atau lagi santai nih? Lagi santai sih, kebetulan memang mau kesini kan? Oh iya, mau main-main kesini, emang kita disini mau main-main aja, jadi santai ya rilek ya rilek Betul, itu mah lemes kalau begitu Tapi pas aura kasih kesini pagi ini, kebetulan sekali memang kita ada tips baru Yang akan diberikan oleh Hesti ya Oh iya ya, langsung aja lempar ke saya ya Sebenarnya itu buat tips baru, informasi-informasi aja seputar makanan Tapi, nah ngomongin soal makanan, ini kita akan memberikan urutan makanan yang mengandung karbohidrat yang tinggi Kalau karbohidrat yang tinggi, biasanya orang pasti nasi Nasi, kentang, roti Ternyata yang memiliki karbohidrat yang tinggi itu putih telur Oh, putih telur? Termasuk yang memiliki karbohidrat yang tinggi Nggak cuma kayak protein, tapi putih telur juga tinggi karbohidrat Nah, karbohidrat itu sangat penting untuk menambah masa otot Putih telur juga rendah lemak, lemak jenuh dan juga kolesterol Jadi memang biasanya kan itu yang dimakan konsumsi orang kalau habis nge-gym ya? Nge-gym, buat masker muka juga Biasa aku buat di rumah tuh kayak buat masker Oh, masker muka Nanti kita boleh coba tuh model kita udah ada di sana Gue udah tau tuh pasti makan apa-apa kayak gitu Ayo, putih telur Bagus loh, eh caranya gimana putih telur dibuat masker muka? Nggak, diguales aja Diguales aja, itu didiamkan semalaman atau Nggak, cuma beberapa menit aja Semalaman bau kali nggak sih? Iya sih, bau asem Bau amis Bau amis, kok bau asem sih? Ya, 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 itu juga Kentang juga Boleh dicoba, boleh dicoba itu bagus Sekar putih telur ya Kentang, satu cangkir porsi kentang mengandung 31 gram karbohidrat Kentang goreng itu mengandung karbohidrat yang tertinggi, yaitu 35% Wow Satu kentang berukuran sedang itu hanya memberikan 110 kalori Yang membuat kentang itu justru bagus untuk diet apapun Justru kalau yang digoreng Itu yang justru malah Hei, enakan digoreng Ketang goreng itu enak ya Enak digoreng tapi Pak Jadi mendingan direbus aja kentangnya ya Ya sih, oke lah, baik lah Buah jeruk Energi utama dalam buah jeruk adalah karbohidrat Jeruk mengandung karbohidrat sederhana Glukosa dan asam citrat yang memberikan kita energi Jadi karbohidratnya memang bisa didapat, enggak harus butuh karbo kamu Ayo makan nasi Ternyata bisa lewat jeruk juga Bagus hasti nih penerangannya pada pagi hari Iya loh Saya juga jadi tahu nih, sayuran hijau juga ya tiga tanya Ini Oh iya Sayuran hijau, beberapa sayuran hijau Kayakkan karbohidrat meskipun Anda harus meminimalisir konsumsi karbohidrat sederhana Jumlah rendah yang ditemukan dalam sayuran hijau tidak berbahaya Karena juga mengandung nutrisi Itu dia, nah Pizza Ah pizza kenapa pak? Jumlah karbohidrat dalam pizza tergantung pada tebal atau tipisnya Jadi biasanya orang yang memilih pizza yang lebih tipis untuk mengurangi karbohidrat Cobalah untuk memasukkan sayuran yang banyak untuk membuat pizza yang sehat Walafiat Pizza, ini pizzanya tebal nih berarti Iya Dayan makan apa aja sih Aura kok Aura juga fans makan sama pizza kan Aku gak suka roti sih Tapi aku lebih milih nasi Nasi ya? Nasi Aku pecinta nasi banget Nasi banget Aduh, saya juga Nasi itu juga katanya kalau digoreng atau dibakar malah jadi hilang dia punya vitaminnya Karena setelah dia nasi itu sudah seperti itu terus kemudian digoreng lagi Oh jadi ada minyaknya kan Terus makin tinggi bisa jadi kan Katanya emang tipikal orang Indonesia banget belum penyang kalau gak makan nasi Termasuk kayak gitu Iya, kadang makannya udah stick, udah segala macem gitu aja Gue belum makan nasi Iya Kenapa makan nasi? Cinta nasi banget Makannya banyak banget Ini nih, kalau ini Oh, Pak Makan beras Ini makan beras namanya, Pak Ini enak Makan beras namanya Makan beras Tapi Gimana rasanya? Enak Gue suka ngebelin beras Kayak ayam ya Tidak diketahui sih memang sebetulnya siapa yang pertama kali mengawali kebiasaan makan nasi pada orang Indonesia Tapi diduga ini adalah tradisi yang dibawa dari pedagang dari Cina Konon, sejak tahun 2300 sebelum masehi Penduduk Indonesia itu sudah mengenal nasi Hai nasi Hai nasi, kenalan dong Salah satu faktor yang sangat mendukung adalah iklim dan kondisi tanah Indonesia yang subur Membuat padi tumbuh dengan mudah di Indonesia Ya, selain padi, ada silaun seven, ada semuanya Selain itu juga harga beras yang lebih murah dibandingkan bahan makanan pokok seperti jagung dan ubi Menurut Menteri Pertanian, konsumsi beras di Indonesia itu masih sangat tinggi Masih tinggi, masih tinggi Apalagi kalau si nasi hangat itu ketemu sama sambal terasi Aduh, mantep banget ya Apalagi dicampur lagi sama ikan nasi Aduh, janggu Petek, juga mantep Aduh, lalap-lalapan Oh, lalap-lalapan Oh, di Indonesia itu banyak yang kelebihan berat badan ternyata ya Selain itu, Indonesia termasuk peringkat 4 dunia dalam diabetes Oh my God Kebiasaan seolah-olah belum makan, kalau belum makan nasi ini menyebabkan kebutuhan beras kita mencapai 2,7 sampai 2,8 juta ton per bulan Sebenarnya bisa, kita konsumsi yang lain ya selain beras Nah, air tajin juga nih, air susu beras bebas lemak dan kolesterol Airnya berarti kaya ya Pak ya? Hah? Tajir kalau itu Susu beras adalah alternatif ketiga setelah susu kedelai dan susu almon Bagi orang yang alergis susu sapi Ada beberapa nama manfaat dari susu beras ini Pernah gak nyobain air tajin? Pernah Pernah air tajin? Pernah Agak-agak Manis Bukannya agak-agak ada asam masing-masing Oh, itu air tape ya? Salah ya Itu air tape Itu mungkin masak yang lain? Oh, iya, agak manis sih Air tajinnya agak manis kan? Sebenarnya tanya-tanya bisa juga buat ganti susu Tapi manis-sambar agak manis Manis-sambar kaya tajin ya? Dan yang pasti bebas lemak dan kolesterol Jadi baik untuk orang yang menghindari lemak dan kolesterol Minumlah susu beras ini Susu beras Airnya justru manfaatnya lebih banyak daripada nasinya ya? Berasnya, dan juga menjadi sumber vitamin B Minum susu beras sama dengan memenuhi kebutuhan vitamin B Bagi tubuh yang menunjang proses metabolisme Menyiatkan jantung Selain itu juga berkhasiat untuk mengontrol tekanan darah Dan pasti kaya antioksidan Yang bermanfaat untuk meningkatkan sistem imun Dan mencegah berbagai macam penyakit Sayangnya Kenapa? Kenapa pak? Kenapa sih pak? Kenapa? Kenapa pak? Sayangnya saya belum pernah nyobain Susu beras rendah kalsium dan protein Memiliki alkohol beras yang tinggi sehingga kurang cocok untuk menderita diabetes Tapi kalau ngomongin soal beras, aurakasi termasuk penyuka nasi katanya Paling suka nasi harus ditemenin sama apa yang gak boleh gak ada gitu Kerupuk Kerupuk? Tapi kalau Indonesia Bagus itu Iya kalau nasi gak kerupuk itu Kalau nasi gak kerupuk Ke Sunda soalnya Jadi dari kecil tuh kayak kalau makan rame-rame gitu pasti ada kerupuk dan lalapan Dan lalapan Kalau nasi merah suka gak? Nasi merah jujur gak begitu suka Mungkin rasanya kali ya Dan itu kan teksturnya dia lebih besar daripada nasi putih Meskipun bagus Tapi ada artikel ini yang mengatakan ada manfaatnya nasi sisa kemarin Jadi kalau nasi yang baru dimasak itu katanya kadar gulanya tinggi Kalau udah didiamkan selama sehari katanya itu kadar gulanya lebih rendah Jadi mengkonsumsi lagi nasi kemarin yang belum habis ternyata gak cuma bermanfaat untuk hemat ya Sampai juga baik untuk kesehatan Reaksi zat-zat kimia yang terjadi pada saat nasi disimpan semalaman Itu ternyata punya manfaat yang positif Itu memiliki kandungan kalori 60% lebih sedikit dibandingkan dengan nasi yang baru saja matang Itu saya pernah ngomongin soalnya ya Katanya kalau nasi baru matang emang kadar gulanya cukup tinggi Tinggi ya Oh harus yang anget gitu ya Itu yang enak Itu yang enak Tapi nanti kalau didiamin gitu bau gak apa-apa ya Kan maksudnya kalau sehari kayaknya masih boleh kan ya Gak apa-apa gak sih cuma agak kering aja Tapi yang pasti kita harus tetap memasaknya dengan benar Salah satu cara menanak nasi yang dianjurkan adalah Menambahkan sedikit minyak kelapa setelah air mendidih Sebelum beras itu dimasukkan Oh begitu Berarti tau saya nih Minyak kelapa juga berguna untuk membuat nasi tidak lengket Setelah matang dan dingin Masukkan nasi ke dalam kulkas selama 12 jam Aduh Jika nasi yang baru matang langsung dimakan Pasti akan diubah menjadi gula oleh tubuh Ya 12 jam Sedangkan Jadi mulai sekarang nasi yang kemarin jangan dibuang Masih enak kok masih enak Cuman memang gak senyoy Karena gulanya tadi Nah Aura sendiri nasi pernah dibuat masker gak? Beras itu biasa lulur kan? Lulur beras ya Belum peranyakan Cuman yang aku tau lulur beras Ada masker beras tuh ada Nasi tuh saya sering buat Oh nasi selain bisa buat nempelin itu ya Ini ada juga masker beras Siapkan tepung beras Madu dan minyak jaitun Minyak jaitun bermanfaat untuk melembabkan kulit Nah cara membuat masker beras adalah Mencampurkan tepung beras Madu dan minyak jaitun menjadi adonan pasta Jadi ini adalah tepung beras Kita campurkan minyak jaitun Minyak jaitun secukupnya Dicampur dengan madu Madu Belum dibuka Iya itu belum dibuka yang waktu itu Ya Oke Kita kasih madu Ini lengket banget Ini pence Kita aduk Oke Kita aduk Tuh udah kita aduk rata Kita panggilkan model masker kita Ada kuas disitu ya Di laci ya Kita pake ini aja kalau enggak Ada kuas di laci kedua ya Ya Laci nya di laci kedua ya Ini adalah model masker kita Aura Cuma kamu di tengah-tengah Aura Mungkin Aura juga bisa ikut membantu Untuk mengoleskan ya Ini ada Lu doyan Gini-gini doyan lu Ini jadi kayak pasta ya Caranya adalah Oleskan ke merata Pak lagi nyari apa pak? Kuas Oh nyari kuas Sudah ini aja pak Pakai kuas Pakai kuas ya Pakai kuas ya Ini pakai kuas Ini kuasnya Maaf ada yang kuas Serol gak? Serol Serol Kalau mau dibantu Kalau mau Pengen dia lebih mau Jadi Ya nempel nih ti Nggak nempel ya Karena memang Kulitnya halus Kurang madu kali Kurang madu Kurang lengket Oh ada madu ya Ada ada madu ya Tesan gak bisa Karena aku udah manis soalnya Pak cek Gua scratch nih Kita tambahin madu lagi ya Oke Jadi agak kental ya Iya Kayak apaan ya Bukan makin susah ini Tepung beras Madu Dan minyak jahitun Jahitun ya Jangan jahinudin Minyak jahitun Pak Pak diem loh pak Iya iya kenang Boleh beneran Boleh boleh Pakai kuas Oh jangan pakai ini ya Pakai kuas ya Pakai kuas Pakai kuas Pakai kuas Kalau dikuasin sama aura Aura-nya akan lebih Auranya lebih keluar Auranya dapet nih Terus Tapi pada jatuh ya Iya ya Karena manis banget Kan manis sama manis Bisa ketemu Iya iya Jadi emang dioleskan Bisa merata pada wajah Hindari daerah sekitar mata Dan bibir Biarkan kurang lebih 20 hari ya Udah satu bulan aja deh bu 20 menit Lalu bilas luar air bersih Keringkan wajah dengan handuk Dengan cara menepuk-nepuk wajah ya Menepuk Seperti ini Jangan digosok Lakukan perawatan ini Seminggu sekali Terima kasih Pak C Pak C luar biasa Pak C ini Pak C ini Pak C ini Coba di rumah Pak C ya 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 Ternyata itu bisa juga Untuk masker Luar biasa Oke Sahabat pagi Ntar kita balik lagi Mungkin ada masker-masker yang lain Yang akan kita praktekan pada pacat Jadi pagi-pagi Semarang Tidak Nektum Salam Sampai 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 Oh-oh-oh-oh-oh